Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan pelajaran biologi hari ini ibu akan membahas tentang substansi genetik khusus pada video ini ibu akan membahas tentang kromosum anak-anak coba perhatikan artis ini ini adalah artis yang namanya Ahmad Dhani dia punya 3 anak Al, El, dan Dul kalau kita perhatikan anak-anak wajahnya ada kemiripan memang gak sama persis sih tapi ada garis-garis kemiripannya nah pastinya ada faktor keturunan yang diturunkan dari orang tuanya kepada ketiga anak cowoknya ini masalahnya anak-anak dimanakah letak faktor keturunan itu kalau anak-anak ingin tahu jawabannya ikuti terus ya di video ibu kali ini nah faktor keturunan itu anak-anak adanya pada sel-sel tubuh kita nah misalkan ini pada manusia pada tubuh manusia ini terdiri dari bermilyar-milyar sel kalau kita gambarkan salah satu selnya nanti bagian tengahnya ada inti sel dalam inti sel ini ada bagian yang berbentuk seperti ini seperti huruf ik ini adalah kromosom kromosom ini kalau diurai anak-anak itu seperti benang yang melingkar-lingkar benang ini namanya benang-benang kromatin nah benang-benang kromatin ini kalau diurai lagi bentuknya seperti ada manik-maniknya kalau kita seperti bentuk tasbih kalau yang muslim ya nah yang ada benangnya ada juga maniknya kalau maniknya ini itu adalah protein histone sedangkan benangnya itu kalau diurai itu adalah benang DNA nah DNA inilah faktor keturunannya jadi faktor keturunan itu ada dalam bentuk kromosom ada juga dalam bentuk benang-benang kromatin ada juga dalam bentuk DNA nah khusus video kali ini ibu akan bahas tentang kromosom kita bahas tentang kromosom ya kromosom terletak di dalam inti sel tampak saat sel dalam keadaan membelah jadi kalau selnya dalam keadaan tidak membelah atau istirahat kromosom tidak tampak jelas ya nah bukan tidak ada tapi tidak tampak nah panjangnya 0,2 sampai 20 mikron nah bagian bagian kromosom atau struktur kromosom nah kromosom suatu saat ada dalam bentuk seperti ini ya dalam bentuk seperti ini ini bentuknya seperti huruf E terdiri dari dua bagian satu bagian ini namanya kromatit ya berarti kromosom dalam posisi ini atau dalam bentuk ini terdiri dari dua kromatit bagian tengah ini namanya sentromer nah kalau kromosom dalam bentuk yang satu ini nah ada bagian ujung-ujung kromosom itu namanya telomer nah di dalamnya kromosom itu ada kromonema nah ini ada lekukan kedua nah seperti ini berlekuk ujung kromosom yang bentuknya bulat namanya satelit nah kalau ada bagian yang membagi kromosom menjadi dua lengan itu namanya sentromer ya kalau di sini kalau gambar ini sentromernya pasti di tengah ya kalau ini sentromernya tidak di tengah macam kromosom berdasarkan letak sentromernya ada empat kita bahas dulu yang sebelah kiri nah ini sentromernya tepat di tengah membagi lengan kromosom sama panjang namanya bentuk metacentrik sedangkan kalau seperti ini sentromernya agak menuju ke ujung jadi membagi tidak sama panjang lengannya sehingga membentuk seperti huruf C nah ini namanya submetacentrik nah kalau ini sentromernya membagi dua bagian yang tidak sama panjang ada bagian yang pendek betul dan ada bagian yang panjang betul ini namanya akrosentrik dan yang ini sentromernya ada di ujung salah satu lengan kromosom sehingga disebut telosentrik nah tipe kromosom dalam setiap sel tubuh itu ada dua yang pertama adalah autosom atau kromosom tubuh ini tidak menentukan jenis kelamin biasanya disingkat A karena autosom yang kedua adalah gonosom atau kromosom sek atau kromosom kelamin ini yang menentukan jenis kelamin terjadi dari dua yaitu X dan Y anak-anak kita lihat contohnya pada lalat buah lalat buah itu atau drosopila melanogaster ada yang kelaminnya betina ada yang kelaminnya jantan nah pada sel-sel tubuh lalat betina itu jumlah kromosom ada delapan itu dua tiga empat lima enam tujuh delapan nah jantan juga begitu ada delapan ada kromosom yang sama antara jantan dan betina ini ya kromosom jenis dua tiga dan empat ini dua tiga dan empat itu sama itu adalah kromosom tubuh atau yang mengendalikan bentuk-bentuk tubuhnya itu namanya autosom autosom nah sedangkan yang ini yang berbeda kalau betina itu ek ek kalau jantan adalah ek ye seperti itu itu kromosom kelamin atau gonosom nah kita lihat pada nah sekarang contoh pada manusia anak-anaknya manusia itu jumlah kromosomnya ada 46 jadi kromosom kromosom itu dijajarkan berdasarkan bentuknya diurutkan diurutkan berdasarkan bentuknya ini jadi kromosom bentuk satu itu ada dua ya anak-anak satu dua kromosom jenis dua juga ada satu dua begitu jadi kalau di total ada dua puluh dua kali dua empat puluh empat tambah dua ini jadi empat lima empat enam jadi empat puluh enam jadi kalau pada pria ya pada pria pada pria pada pria itu terdiri dari jumlah kromosom adalah empat puluh enam itu terdiri dari empat puluh empat A dan ditambah Egy ini pada setiap sel tubuhnya jadi misalkan sel tangan laki-laki itu jumlah berapa jumlah kromosom pada sel tangan laki-laki berarti empat puluh empat A plus Egy nah sekarang pada sel kelaminnya atau spermanya berapa kromosom pada sperma itu separuhnya anak-anak jadi kalau ini 44 A berarti dia tinggal 22 A plus Egy nah ini separuhnya ini Egy nah kan ini bentuknya 2 berarti atau atau 22 A plus Y gitu atau ya atau nah kalau wanita itu beda lagi wanita itu ini sama ini apa ini autosomnya sama anak-anak autosomnya sama jadi kalau wanita itu ya sebentar ini kalau wanita wanita itu juga kromosomnya ada 46 46 46 itu terdiri dari sel tubuhnya terdiri dari 44 autosom sel tubuh dan Egy 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 ini loh anak-anak Egy 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 kalau ini sel tubuhnya misalnya sel rambut manusia memiliki kromosom 44 A plus Egy berapa kromosom pada sel telurnya ini kalau sel telur sel telurnya berarti separuhnya ini berarti kalau autosomnya berarti tinggal 22 A plus Egy satu aja kenapa begitu karena ini kan sama anak-anak Egy jadi dia satu aja kalau laki-laki dia ada dua ada ada dua bentuk yaitu yang ini bentuk pertama 22 A plus Egy dan bentuk kedua adalah 22 plus Y jumlah macam kromosom disebut ploidy atau set atau perangkat atau genome nah setiap sel tubuh memiliki dua set kromosom yang disebut diploid jadi semua sel tubuh kita itu dalam bentuk diploid nah sedangkan kromosom dalam sel kelamin hanya satu set saja disebut haploid atau N jadi kalau pada manusia itu sel telur dan spermanya itu haploid N nah diploid itu begini anak-anak ya nah kalau kita lihat ini ada tiga jenis ya tiga set eh tiga jenis kromosom ya ada yang warnanya pink ada yang warnanya biru ada yang warnanya kuning masing-masing terdiri dari dua-dua ini yang disebut dua set atau diploid masing-masing bentuk itu terdiri dari dua atau dua set ya kalau kromosom kelamin itu dia cuma setiap jenisnya cuma satu-satu ini yang namanya haploid atau biasa ditulis N saja nah berapa jumlah kromosom setiap makhluk hidup berbeda nah misalkan nyamuk itu setiap sel tubuhnya terdapat enam kromosom cacing tanah setiap tubuhnya terdiri dari 24 kromosom kalau pada manusia tadi sudah kita bahas ya manusia itu setiap sel tubuhnya 46 bekicot setiap sel tubuhnya 54 dan seterusnya sampai padi setiap sel tubuhnya adalah 24 anak-anak demikian yang bisa ibu sampaikan pada video ini kita bertemu lagi pada video-video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh